Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus kami siap Untuk beribadah Haleluya amin Nah sekarang kau saya undang Teman-teman semua untuk Menyanyi dan menari buat Tuhan Yesus God I know you're everything I need You are the reason why my heart is beating God you're always taking care of me I wanna follow where you are leading Ooh I don't wanna miss out on the good side now Ooh And everything I see you're good so good to me I have decided I will depend on you no matter what that's what I choose I have decided I will depend on you no matter what that's what I choose Ooh I am content on you selamat menikmati 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 Salah satu layar TV di depan Jadi ketika Kak C bersepeda Ya merasa seperti sedang di pinggir pantai Udah pasti segar sekali Dan Kak C juga pengen Salah satu pelatih bawaan Jadi ketika Kak C bersepeda Ada yang menyemangati Kak C Ayo saya semangat-semangat Kamu bisa saya semangat-semangat Teman-teman Dalam cerita hari ini Kita akan mendengar tentang seorang raja Yang selalu ingin lebih dan lebih Sehingga membuatnya sengsara Hmm, Kak C merasa seperti dia sekarang Halo Andi Kandi Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat Oke, bersama lagi dengan Kak Peba disini Akan gue cerita Padahal lagi tahu Nah, cerita kita hari ini adalah Tentang seorang raja Israel Yang bernama Raja Ahab Halo, saya Ahab Raja kalian Nah, siapa yang pernah dengar Raja Ahab? Oke, Raja Ahab itu punya istana Dan istananya dekat dengan perkebunan anggur Dan saat dia melihat perkebunan anggur itu sangat indah sekali Ya, indah sampai akhirnya Raja Ahab Pengen Aku mau Aku mau Nah, tapi Perkebunan anggur itu bukan punya Raja Ahab Itu adalah kebuniaan Nabor Lihatlah perkebunan anggur yang menabjubkan Tepat itu sangat cocok untuk menanam sayuranku Aku mau itu Aku mau itu Nabor tidak mau memberikan kebun anggur kepunyaan dia Dan itu membuat Raja Ahab menjadi marah Kenapa tidak kasih ke aku Aku akan berikan apapun Dan akhirnya Raja Ahab pulang dan dia ngabek Dia tidur terus dan tidak mau makan Makan baginda Tidak mau Aku mau kebun anggur itu Dan karena ngabeknya si Raja Ahab Membuat istrinya si Ratu Isabel Datang untuk melihat apa yang terjadi Kenapa si Raja Ahab hingga marah seperti itu Halo Nabot Raja datang untuk menemuimu Yang mulia Selamat datang di kebun anggurku Kebun anggurmu sangat menabjubkan Terima kasih Dan itu juga dekat ke istanaku Dari sini Dari generasi ke generasi Aku mau itu Aku akan menukarkannya dengan kebun anggur yang lebih baik untukmu Atau akan kubayar Tuhan tidak mengizinkan aku untuk memberikan tanah yang sudah diturunkan kepada aku Berarti tidak boleh? Tidak Tidak ada orang yang pernah berkata tidak kepada aku Mengapa kamu bersedih seperti itu? Kamu tidak mau memakan apapun Karena aku sudah berbicara dengan Nabot Dan dia tidak mau menjual kebun anggurnya Apakah ini cara Raja Israel bertindak? Tangan Makanlah sesuatu Aku akan mendapatkan kebun anggurmu Benarkah? Ya Yeay Terima kasih Yeay Aku sangat senang Ratu Isabel Ratu Isabel punya rencana Hmm Apa dia rencananya? Ratu Isabel menulis surat dengan nomen atas namakan Raja Ahal Dan tidak hanya itu saja Dia memateraikan dengan materai Raja Kira-kira isinya apa ya? Pada hari diterbitkannya surat ini Pada saat orang-orang pergi dan berpuasa Dan menempatkan Nabot di tempat yang penting di antara warga Hmm Dan membuat kedua orang jahat di tempat duduk yang berseberangan dengan dia Membuat kedua orang tersebut menuduh Nabot karena mengutuk Tuhan dan Raja Oh iya Itu bagus Dan menyeret Nabot keluar kota dan membunuhnya Hmm Oh tidak Kalian dengar apa isi suratnya? Dan Ratu Isabel Memerintahkan untuk melakukan sesuai dengan surat itu Sinabot dibunuh Dan kebun anggur tentu saja tidak ada yang punya Sehingga diambil dan diberikan kepada Raja Ahal Bangunlah dan ambil alih kebun anggurnya Nabot Kebun yang tidak dijual kepada aku? Tapi gimana? Dia sudah mati Sangat menyedihkan Tapi kebun itu untukku Ke kebun anggur Kebun anggur untukku Tik 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 Tuhan mengutus Nabinya yaitu Nabi Elia untuk datang kepada Raja Ahal Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Raja Ahal? Haa senang mendapatkan apa yang ku mau Hihihi Selamat siang Aku tahu kamu Kamu si Nabi Elia itu Apa yang kamu mau? Tuhan berkata Apakah kamu membunuh seseorang? Eh sebenarnya Apakah kamu mengambil alih kebun anggur dia? Eh dia keras kepala sih Anjing-anjing mencilat darah Nabot Di tempat yang sama Anjing-anjing akan mencilat darahmu juga Haa? Benar Aku bilang darahmu Raja Ahab selalu menginginkan lebih dan lebih untuk dirinya sendiri Kelakuan Raja Ahab tentu saja membuat Tuhan sangat marah Dan akhirnya Tuhan mengambil tahta Raja Ahab bahkan keturunannya Ahab sangat menginginkan kebun anggurnya Nabot Hmm tidak apa-apa jika menginginkan hal ini Talak tetapi Ahab sangat menginginkannya Sehingga membuatnya sengsara Dia bahkan menolak untuk makan Nah Apakah hal itu pernah terjadi pada kamu? Apakah kamu pernah menginginkan sesuatu Dan hal itu yang selalu kamu pikirkan? Dan kamu sedih Kamu marah Bahkan sampai mengamuk Ketika kamu tidak berhasil mendapatkannya Apakah kamu pernah melakukannya? Kamu Perlu dibantu dengan rasa cukup Dengan rasa cukup Kamu akan merasa baik-baik saja Tetapi ketika kamu ingin lebih Dan lebih Dan lebih Maka hal itu dapat membuat kamu seperti Ahab Ya Sengsara Tuhan Yesus berkata Dalam Lukas 12 ayat 15a Bahwa Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap Segala kita makan Artinya Bahwa Berhati-hatilah Jika ingin memiliki Lebih banyak Dan lebih banyak hal Yesus tahu Bahwa ada jauh lebih banyak hal Yang lebih penting Daripada Hal-hal yang Ingin kita miliki Ada kenangan yang harus kita buat Ada petualangan Yang harus kita alami Dan ada hubungan Yang harus kita tumbuhkan Dengan Tuhan Dan juga Orang lain Ini adalah hal-hal Yang akan lebih bertahan lama Ketika Barang-barang yang kita miliki itu Rusak atau ketinggalan zaman Jadi teman-teman Tidak salah Untuk menginginkan sesuatu Tapi ini yang perlu kalian ingat Bahwa Menginginkan lebih Dan lebih Dapat membuat kamu Sengsara Katanya lagi Kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap Segala ketamakan Sebab Walaupun seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Tidaklah tergantung Daripada Kekayaannya itu Lukas 12 Ayat 15 Hai adik-adik Kakak punya Gambar nih Nih dia Gambarnya Gambarnya Ada dua Sepintas Gambar ini Serupa Tapi Tidak sama Nah Apa ya Yang hilang Dari gambar ini Apa ya Yang berbeda Dari gambar ini Markica Mari kita cari Oh Yang pertama Kakak ketemu nih Disini ada kapal Disini tidak ada Lalu Kita cari lagi ya Oh Ternyata Baju benangnya Berbeda Bentuknya Juga berbeda Apa lagi ya Nomor tiga Kita cari yuk Oh Bolanya Disini Tidak ada Nah Sekarang yang keempat Kita cari lagi Oh Banyak Berbeda Warnanya Nih Yang disini ya Lalu Yang kelima Yang terakhir Kita cari ya Wah Kakak ketemu Kaca matanya Tidak ada Benar ya Yeay Senang sekali ya Kita bisa cepat Menemukan perbedaannya Adik-adik Kita selalu Terburu-buru Untuk menemukan Apa yang hilang Dari gambar ini Sehingga Kita lupa Untuk menikmati Keindahan Gambar ini Kita lihat lagi yuk Gambar ini Wow Gambar ini Ternyata Tentang liburan Ke pantai Pasti seru ya Adik-adik Kapan ya Kita bisa liburan Ke pantai lagi Hai teman-teman Kita sudah selesai Ibadah Terima kasih Untuk teman-teman Semua Yang sudah duduk tenang Dan sudah Mengikuti ibadah Pada hari ini Gimana Kalian pasti Diberkati kan Ya Saya yakin Kalian pasti Diberkati Dengan firman Tuhan hari ini Saya sangat berharap Kalian bisa melakukan Apa yang sudah Kalian dengar Di ibadah Hari ini Nah Sebelum Saya menutup Ibadah hari ini Dalam doa Apakah dari Teman-teman Yang belum Ada teman-teman Yang belum Gabung Dalam Kic Altar Nah Kalau Masih ada Yang belum Gabung Dalam Kic Altar Saya mau Undang Teman-teman Semua Untuk Bergabung Dengan Cara Kalian Bisa Ke Instagram WTC Kids Di sana Ada link Dan juga Ada Nomor Telepon Dari Kakak-kakak Sekolah Minggu Yang bisa Kalian Kemudian Oke Nah Mari kita Akhiri Ibadah pada hari ini Dengan doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami sangat bersyukur Tuhan Untuk hari ini Kami sudah Selesai Ibadah Dan Kami akan Ibadah Mengakhiri Ibadah pada hari ini Tuhan Sebelumnya Kami mohon Kepadamu Tuhan Biarlah Roh Kudus Yang selalu Ingatkan kami Terhadap apa Yang sudah Kami pelajari Hari ini Tuhan Tentang Rasa cukup Tuhan Agar kami dapat Menerapkannya Dalam kehidupan Kami sehari-hari Sehingga Tuhan Kami selalu Rasa cukup Terhadap Apa yang Kami Dilih Terima kasih Tuhan Kami akan Menerjakan aktivitas Kami Di minggu ini Tuhan Mari Tuhan Selalu Menjaga Menyertai Dan Memberkati Setiap Langkah Terima kasih Tuhan Yesus Halia Amin